Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Bram. Perkenalkan, nama saya Jessica dengan name 22M1-0072. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai visualisasi dari data yang sudah Pak Bram berikan, yaitu saya mengambil data dari BPS, yaitu banyaknya daya tarik dan banyaknya restoran di kota Jawa Tenggara. Saya mengambil daftar daya tarik wisata terbesar di lima kota, yaitu di Magelang, Boyolali, Purworejo, Seragen, dan Purworeliga. Dan saya juga dari kota-kota itu, seperti ini, angka restorannya saya mengambil data dari tahun 2021. Setelah itu ke Looker Studio, setelah itu mencet Blank Report. Kita memasukkan dari Google Spreadsheet ke Looker. Setelah itu kita mencet Google Spreadsheet, dan memasukkan data restock, yaitu nama file tadi. Setelah itu kita mencet Add. Add to Report. Setelah muncul datanya, kita tunggu terlebih dahulu sampai datanya keluar. Kita zoom in dengan memperbesar. Setelah itu kita memasukkan daftar 2021 ke Record Count. Setelah itu kita memasukkan lagi. Oke, setelah itu kita memasukkan restock 2021. Sudah. Setelah itu kita mencet Chart. Kita memilih salah satu di antaranya, yaitu yang seperti ini terlebih dahulu. Ini sesuai dengan apa yang kita mau saja. Setelah itu kita copy menjadi 3, yaitu berarti kita copy 2 kali dengan CTRL C. Setelah itu kita CTRL C kedua kali. Setelah itu kita pisah-pisahkan supaya tidak berantakan. Setelah itu kita mengubah tabel yang kedua itu menjadi tabel seperti ini. Donut Chart. Dan tabel yang ketiga kita ganti. Jadi yang seperti ini. Nah itu di tabel yang ketiga ini kan tulisannya tidak terlihat. Jadi kita membuat supaya garisnya itu dikecilkan lebih dahulu sehingga tulisannya terlihat. Setelah jadi seperti ini data-datanya dari ketiga tersebut, kan yang kedua kita menggunakan donat. Nah itu sudah langsung masuk untuk daya tariknya saja. Tetapi untuk tabel ketiga kita kan menggunakan yang tabung. Kita menghapus yang daya tariknya saja. Dan muncul seperti ini untuk gimana resto. Untuk yang pertama, ini adalah untuk daya tarik sendiri kan kita bisa lihat warna biru tua. Nah daya tariknya itu di Magelang itu 66. Sementara kan restonya 172. Dan yang berarti di Kabupaten Magelang, restonya itu lebih banyak daripada daya tariknya. Dan sama untuk seperti selanjutnya di Kabupaten Boyulali, Kabupaten Pulorejo, Pulbalingga, serta Sagen. Dan yang kedua adalah untuk daya tariknya. Dan bisa kita lihat sendiri, itu ada 36,5 persen yang warna biru di penjelasan seperti ini. Yang berarti yang paling banyak itu di Kabupaten Magelang. Jadi bisa dibilang bahwa Kabupaten Magelang itu memiliki daya tarik wisatawan yang paling banyak. Dan yang paling rendah adalah Sagen. Bisa dilihat dengan jumlah 11 persen dan beda tipis sekali dengan Kabupaten Pulbalingga hanya 0,5 persen. Dan yang ketiga, yang ketiga seperti ini, kita bisa lihat juga bahwa restoran paling banyak itu di Magelang dengan jumlah 172. Dan paling sedikit itu adalah di Sagen. Dan untuk supaya bisa menarik perhatian orang-orang, kita bisa mengubah dengan warnanya, backdrop-nya sebagai seperti itu. Saya ingin mengubah backdrop-nya dengan cara seperti ini. Temp chat more, titik tiga di atas. Temp and layout. Temp and layout. Dan kita bisa memilih sesuai kemampuan kita. Oke. Dan untuk membahas warnanya, supaya tabelnya lebih jelas, kita memberi warna yang lebih terang lagi. Dengan cara mencet tabelnya. Setelah itu kita mencet style. Setelah itu kita memilih warna yang kita inginkan. Kita contoh saja, misalkan warna kuning. Dan yang kedua kita memberi warna hijau. Seperti ini. Dan yang kedua, seperti yang sudah cukup jelas, kita langsung saja ke yang nomor tiga. Kita mengubah dengan warna merah. Sepertinya merah kurang terlihat. Kita mengganti dengan warna. Sekian video penjelasan saya mengenai visualisasi. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.